PT. Pratama Mekarbahari terus lakukan sinergi dan kolaborasi, membangun partnership dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan untuk percepatan optimalisasi usaha perikanan di Indonesia. Sabtu 13 Agustus 2022, PT. Pratama Mekarbahari diskusi dengan salah satu pengusaha ikan asal Korea, yang juga Presiden Direktur Caltech Vision Co. Limited, Mr. Kim Hyun Chul. Kenapa? Di sini ada lampunya. Kita bumbun, Pak. Kalau di sini ada, lampunya ucangannya, ikut kaya. Tapi kalau di sini ada, dia ikut kaya. Bisnis atau bidang usaha perikanan tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang serius dalam produksi ikan melalui cara penangkapan ikan. Hal ini bisa ditinjau berdasarkan bidang usaha yang dijalankan oleh nelayan atau rakyat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Bapak Sakti Wahyu Tengkono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memberikan kemudahan kepada para pengusaha ikan untuk mengembangkan usahanya. Jajaran Direksi PT. Pratama Mekarbahari optimis. Usaha perikanan akan segera dijalankan pada zonasi yang sudah ditentukan. Presiden Direksi PT. Pratama Mekarbahari, Bapak Ishaf Yanyuarsyah, mengatakan sampai hari ini Sabtu 13 Agustus 2022 sudah masuk beberapa kapal yang akan segera diurus perizinannya. Elhan Zakaria, Pedia Pratama Mekarbahari, mengabarkan dari Mall of Indonesia, Jakarta. Terima kasih telah menonton!